Hai Halo sahabat jeep selamat datang di Pioneer Jeep today hari ini tanggal 11 2 Agustus Pioneer Jeep juga ya so guys aku akan ngajak kalian berkeliling nih untuk ngeliat apa aja yang terjadi pagi ini di Pioneer Jeep let's go nah sahabat jeep jadi ini mobilnya sama kemarin kita udah lift kit 3 inch menggunakan kitnya itu teraflake ini yang full ya yang full paket lengkap yang secara keseluruhan tuh untuk modifikasinya cuman 150an juta aja paket udah lengkap banget nih sahabat jeep dia udah dapat arem ini dari teraflake Alpin terus ada speedbump ada limiter strap juga nih shocknya udah reservoir adjustable dari Fox kita butuh kase larang ngabur gue sekarang kita ngobrol sama Sadie nih Maset ini lagi masak Maset clock spring Oh clock spring jadi clock spring nya itu udah kendor nih yang paling kita tes eh ya bukanya kendor malah kan airbag nya nyala dan temen-temennya tuh indikator makanya coba dulu diganti nih maka karena dalamnya udah badat biasanya putus sih kalau spring tuh karena dia ini kan spiral ini bisa muter-muter tuh sekalian spiral kapel kecil oh kalau kemarin ini boljo ini jadi diganti nggak sih sudah diganti udah diganti makanya ini kelarin dulu baru ntar kita jalan ke tol lagi ngetes apakah sudah sangat berbeda dari kemarin atau belum oke navigasi sudah lebih enak siap nah berarti kita tunggu ntar siang-an lagi nih sobo jeep untuk modifikasinya dia diganti clock spring terus boljoin juga diganti nah ini mobil Om Rudy nih Om Rudy kemarin mobilnya ganti boljoin ini boljoin dari teraflake ini juga plus ada pemasangan arem short adjustable heavy-duty ini dari teraflake Altin juga nih udah ada patah di bawah nih ngecekin bagian bawahnya terus kita juga ada home service hari ini sobo jeep nih barang-barangnya nih yang mau kita install ini ada pemasangan lift kit dari teraflake yang pasinya untuk kit-kitnya terus ada juga shock single yang ini dari Vox lalu ada lampu-lampu nih ini ada lampu rigid radiance yang 50 inch light bar ada rigid chest terus ada juga ini rigid power untuk lampu-lampu kita masih ready ya sobo jeep terus untuk pemasangan juga kita akan install dan kita akan rapin kabel-kabelnya jadi semuanya nggak berantakan aman sobo jeep terus satu lagi nih jadi hari ini ada dua home service yang ini ada pemasangan shock fox reservoir adjustable plus fender dari metal fox kita tungguin aja nah ini ada satu mobil yang lagi kita mau modifikasi juga ini lumayan lengkap nih ada lift kit juga terus ada pergantian ban segala macam kaki-kaki itu banyak banget gitu nah sahabat jeep sesuai janji aku nih kita akan lihat bagian dalam dari pionit jeep karena kita udah setup baru langsung aja oke sahabat jeep ini udah nih pas kalian masuk itu udah ada ban 37 12,5 ring 17 yang ini AT K02 jadi ini kembangnya yang halus ya ini cocok banget buat kalian yang di jalanan tapi buat offload-offload tipis-tipis itu masih nyaman gitu nah untuk umur bandnya sendiri dari pengalaman om om jeep ini cukup lama juga kok karena udah udah apa made in USA yang ini bener-bener udah mantep terus sebelah kiri ini kalian lihat ada wins-wins juga kan kita juga masih ready untuk wins VR evo 8 10 12 Zeon juga masih ada yang 10 dan juga 12 ini ada coil dari msd-wins yang pasti udah satu pek isinya 6 tiga di kiri tiga di kanan sama semua sahabat jeep kita juga ready dalam push td nih nih lampu steady nya yang 21,5 inch ada 20 LED light bar kayak biasa ini full filler ada juga lampu quadratex ini biasanya ditaruh sama sahabat jeep tuh di bagian belakang fungsinya mirip-mirip dengan Reggie CES lah terus ini ada wins plate juga untuk di bagian depannya untuk mempercantik plus biar nggak nabrak-nabrak sama bemper ini ada penahannya nah ini dia nih lampunya Sultan ini ada lampu dari budget design dan pionir itu salah satu dealer internasional dari budget design di Indonesia the only one sih satu-satunya yang udah resmi ya ini ada LP9 untuk mikanya ini yang clear jadi bening tapi tenang aja sahabat jeep kita masih ada mikanya ember jadi kalau kalian bosen dengan warna yang clear kalian bisa ganti mikanya pakai yang ember jadi warnanya warna-warna ember terus ini kalau kalian mau ukurannya lebih kecil lagi ini ada LP6 lampu seatingnya tenang kan sudah jebreknya itu juga terus ini ada lampu squadron sport ini yang tiga inch ada empat ini bisa ditaruh untuk lampu cup mesin atau juga bisa ditaruh di bagian cornering gitu nah jadi kalau kalian bingung nih cornering apa sih kalian bisa cek aja di youtube nya pionir jeep kita juga jelasin mengenai zone-zone dari lampu budget design ini ada S8 ini yang 10 inch titiknya kan 1 2 3 4 5 6 7 8 karena dia S8 gitu lanjut ini juga masih ada lampu-lampu lagi ini digit radiance yang kayak tadi kita mau pasang hari ini ini ada S8 tapi yang 50 inch jadi sebenernya ini sama ini sama cuma bedanya adalah ini ada 1 2 3 4 5 jadi dia ada 5 set ini nggak bisa dicopot kalau modelnya emang sama kayak S8 gitu terus ini juga ada lampu model lightbar juga kan ini juga ada yang 50 inch nya 30 inch yang kecil-kecil juga kita ready dulu deh di depannya ini ada apa mounting doang untuk kerik gitu kan terus ini juga ada brake pad atau kita bisa sering sebutnya tuh kampas rem ini original dari Mopar jadi untuk spare pad Mopar kita ready ya buat Jeep JK nya gitu nah ini ada seat adjuster untuk Jeep JL nih jadi duduknya itu enggak tegak kalau Jeep JL yang belakang itu bisa agak senderang ini ada brake pad dari Baer ini ada nut dari Gorilla ini original jersey juga nih lanjut kita ke bagian sini ada Vennel Gear kita ready sebenarnya Vennel Gear kita nggak cuma ready yang buat Yukon sorry yang buat JK maksud saya tapi kita juga ada buat LC terus Toyota Prado gitu untuk ukuran atau gear rasionya kalian bisa tanya-tanya melalui demisagram ya ini dia ring pinionnya bisa lihat beberapa sepelan juga kan terus ini ada rim racer ini ada bracket-nya ini biasa ditaruh di depan nih jadi dari atas bagian mobil ke bagian kap mesin depan kalau kalian lihat ini ada lampu juga dia baja design yang ini ini yang domelight lampu kecil ini enak banget ini bisa dibawa kemana-mana aja terus buat titiknya juga bisa kalian tentu di mana aja bisa nyilip-nyilip gitu sekarang kecil enak ini juga lah ada lensa ember ya ini ada lensa yang clear sama ini nih sama Jeep ada Jepro buat 3000 3.6 sampai 3.8 ini digital cluster kalian juga bisa nonton untuk detail lah di Youtubenya Peono Jeep jadi fitur-fiturnya apa aja dan ini apa yang bisa kalian dapat dari si Jepro ini kalau secara sekilas yang pasti ini semua udah digital kalian bisa tampilin sudutnya mobil tuh berapa derajat kemiringannya terus untuk pengecekan oli-oli juga kalian nggak usah khawatir di sini tuh bisa dicek dan ada data historinya gitu loh lengkap banget deh kalian wajib nonton ya bisa lampu-lampu kan yang model jail speaker saya juga yang model jail style ini dari jail speaker yang buat di bagian bawahnya fog lampnya digit chest IPF kita juga ready IPF yang super rally masih ada ini ada 968 juga nah ini nih sahabat Jep ini lampu Oracle headlamp untuk Jeep JL kalian bisa cek di feed kita untuk lampu Oracle lah dan juga kalian bisa cek di Youtubenya kita untuk Jep JL nya ini rigid port ini ada insulator nah ini ada MLC 6 dari Rough Country jadi fungsinya ini sebenarnya switcher tapi switcher ini udah dilengkapin dengan fitur safety jadi pada saat misalkan ada kelebihan arus ataupun concentrating listrik di bagian yang terkonekin dengan si MLC ini itu tuh nggak bakal kebakar satu mobil jadi kebakar cuma kabar-kabarnya dan ini udah aman banget plus dia sebenarnya ada lampu di sini nih ada backlight warna biru jadi tulisan RC nya itu nyala kalau kalian butuh pada saat gelap dan switch on-off ya sama aku juga kita masih ready nih dari Optima m-ser kita juga masih ada ini oli yang kita pakai untuk kalian ganti transmisi terus segala macem oli pokoknya kita pakai MSO wheel sama ini ada TF4 film filter kita juga masih ready original dari Mopar nah nih sahabat Jep kalian bisa lihat kan ini ada suspensi atau bagian kaki-kaki untuk Jeep kalian nih yang di atas paket buat Jeep JK yang di bawah sama Jeep JK juga kalau yang sebelah kiri ini untuk Jeep JL sama Jeep kalian bisa lihat ini paket lift kit IV 2,5 inch plus ini ada kakak kakinya nih long tarot, drag link, track bar, depan belakang, link swiber segala macem tuh itu masih ready nah ini dia nih sahabat Jep ada juga kita masih ready air intake dari Ingen ini ada gardan dari Teraflake yang 44 ini udah besi semua heavy duty busing-busingnya udah mantep udah kuat yang pasti awet dan tanah lama lah itu jadi lebih tahan benturan lebih aman daripada yang standar yang pastinya karena udah heavy duty juga keras ini ada ball joint dari Teraflake, tutup keadaannya juga kalian bisa beli kalau kalian nggak mau beli full satu bonggol gini tutupnya masih ada yang poison ini yang Teraflake ini ada spacer yang ini untuk Jeep JK 1,25 ini ada yang input Jeep JL 1,75 ini teraflake ya ini spacer yang terap nih untuk shock-shock juga masih ready ini ada rotopex nah bemper-bemper kita juga masih ready ya buat Jeep JL yang model ATP terus ini Jeep JK juga masih ada ini Goraino untuk Jeep JL juga masih ada saya snap smithy build buat Jeep JL masih ada nah ini nih yang paling yang ngelaku banget nih ini bemper anniversary ini udah besi original dari Maupar ini untuk Jeep JL ya udah include sama hook dan juga ada fork lampnya kalau yang ini model topfire ini sama udah besi semua untuk Jeep JL nah velg juga kita masih ready nih sama Jeep ini ada dari Mickey Thompson ada dari Method juga nih ini ya model 704 704 nah ini 704 yang warna hitam matte black ini sisanya grill-grill untuk Jeep JL ini JL ya yang itu JK so sahabat Jeep kayaknya udah nih sesuai janji aku kita udah jelasin dan kasih tau ke kalian untuk setup dari Peony Jeep di bulan Agustus ini langsung aja tontonin terus video kita jangan lupa di like comment subscribe dan juga di share ke temen-temen kalian karena besok aku akan ke living lagi dan mungkin siang pantangin juga story kita karena aku akan update nih mengenai pengerjaan yang terjadi di Peony Jeep hari ini enggak ada kita kita juga masih